Bupati Lingga Muhammad Nizar lantik Kepala Desa Pergantian Antarwaktu, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat. Kades yang baru diharapkan dapat bersinergi dengan semua pihak untuk kemajuan desa. Kairul Hijad, resmi mengemban tanggung jawab sebagai Kepala Desa Sungai Buluh. Kusai dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Lingga Muhammad Nizar. Pria berusia 48 tahun ini terpilih menjadi Kades PAW. Kusai menang pada pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Agustus 2024 lalu dengan mengantongi 570 suara. Kairul Hijad unggul dari Muhammad Rosani yang memperoleh 247 suara pada pencoblosan di tiga lokasi TPS. Kades baru diharapkan selain membawa berkah bagi masyarakat, juga dapat bersinergi dengan semua pihak untuk kemajuan desa. Pemilihan Kades Desa Sungai Buluh sudah dapat dilakukan hari ini, pemerintah 3 September 2024. Ini pelantikan berkaitan dengan PAW, bergantian antar waktu, pemilihan Kepala Desa Agustus yang masih ada waktunya 2-3 tahun ke depan. Jadi untuk mengisi keputusan itu lakukan PJ sampai beberapa tahun. Cukuplah maksimal itu 1 tahun saja. Diketahui pelantikan Kades PAW ini merupakan tindak lanjut dari pemberhentian Kades lama usai diterpah masalah. Selanjutnya PMK Pelingga menunjuk Bastiar sebagai PLT Kades Sungai Buluh hingga terpilihnya Kepala Desa yang baru. David Kristianto melaporkan dari Lingga